Intro Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian Amen, Tuhan sungguh baik buat kita Amen, kita mengucap syukur buat kasih setiap Tuhan yang memelihara kita dari hari ke hari Tuhan sungguh baik dan dia teramat baik buat kita semua Amen Ingat firman Allah minggu kemarin berbicara tentang apa mujijat masih berlangsung Amen Amen Kalau kita dengar kata mujijat, wah senengnya bukan main Benar? Setiap kita mengharapkan mujijat bisa berlangsung atas hidup kita Amen Setiap kita rindu, setiap kita merasa lega, plong hati ini Kalau kita menemukan mujijat itu terjadi dalam hidup kita Amen Dan minggu yang lalu Pak Sani telah menyampaikan kepada firman Allah itu Bahwa mujijat itu adalah otoritas Tuhan Amen Yang kita tahu, yang harus kita pegang Mujijat itu adalah otoritas Allah Mujijat bukan kemampuan kita manusia Mujijat itu semata-mata otoritas Tuhan Itu yang harus kita pegang Di dalam doa dan pergumulan hidup kita yang kita tahu Yang harus menjadi pegangan bagi setiap orang yang percaya Bahwa setiap kita hidup di dalam otoritas Tuhan Kalau mujijat itu dilakukan dan terjadi dalam hidup kita Semata-mata karena otoritas Tuhan terjadi dalam hidup kita Amen Dan hal ini yang harus menjadi dasar bagi kehidupan kita Dalam perjalanan hidup kekresenan kita Bersama-sama dengan Tuhan Kita akan mengerti banyak Tuhan itu sungguh dan teramat baik Buat kehidupan kita semua Bapak Ibu sekalian ya Hal ini yang terjadi Kalau minggu yang lalu Pesan gembala berbicara Mujijat masih berlangsung Hari ini Pesan gembala berbicara Yesus berkuasa atas kematian Tadi saya sempat bincang sama Um Minggu yang lalu pelajarannya tentang Mujijat Hari ini berbicara tentang kematian Hal ini seringkali manusia tidak mau Benar gak? Berita kematian Berita yang menyedihkan Seringkali kita akan menghindar Benar? Kita gak mau mengerima berita ini Jangankan kita Kita bisa melihat Peristiwa yang terjadi Murid-murid Yesus Pesan gembala berbicara Yesus berkuasa atas kematian Tapi kita melihat dari sisi kebenaran firman Allah Dalam Matius pasal yang ke-16 Ayat yang ke-21 mengatakan Matius pasal yang ke-16 ayat 21 Pemberitaan tentang penderitaan Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Kristus Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua Imam-imam kepala dan akhir-akhir Taurat Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia Petrus menarik Yesus dikatakan Kesamping dan menegur dia katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau Yang kita lihat dari ayat ini Peristiwa ini Yesus menyampaikan kepada Petrus Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua Imam-imam kepala dan akhir-akhir Taurat Dikatakan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga Kita melihat peristiwa ini terjadi Ketika Yesus telah melakukan banyak mujijat Amin Peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi makan 4.000 orang Kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya Petrus masih mengingat Petrus masih memiliki pemikiran Bahwa yang Yesus lakukan adalah mujijat demi mujijat Petrus ingin merasakan sesuatu yang luar biasa selalu Di dalam kehidupan pengiringannya kepada Yesus Yesus Petrus ingin selalu mendapatkan perkara-perkara yang ajaib Yang mujijat Itu yang diharapkan Sama seperti kehidupan kita Reaksi kita Yang selalu kita rindukan Yang selalu kita minta Tuhan lakukan mujijat Dalam hidupku Apakah itu salah? Enggak salah Tetapi yang harus kita tahu Bahwa mujijat itu adalah otoritas Tuhan Petrus selalu merancang Petrus selalu berpikir Bahwa mengiring Yesus itu adalah selalu mujijat Yang terjadi di dalam pelayanannya Di dalam pengiringannya Ketika Yesus memberitahukan Bahwa ia harus ke Yerusalem Dan dia harus menderita Dan dikatakan dia akan dibunuh Hal ini bagi Petrus Sesuatu yang tidak enak Hal ini bagi Petrus Sesuatu yang bertolak belakang dari apa Yang dia pikirkan Yang dia harapkan dalam pengiringannya kepada Kristus Bapak Ibu sekalian senang jam ajang kekasih Dan dikatakan dalam ayat ini Satu tindakan yang sungguh-sungguh di luar Dikatakan dia Dikatakan menarik Yesus Dan dikatakan dia menegur Yesus Wah ini murid yang kurang ajar Dia tegur gurunya Dia tarik gurunya Dia tegur gurunya Tuhan kiranya alam menjauhkan Petrus tidak siap Menghadapi Masa-masa Yang Yesus katakan Yesus harus menderita Petrus tidak siap Menghadapi masa-masa kesulitan yang harus Dia akan alami Dalam hal ini Yesus katakan Bahwa dia harus menderita Kalau gurunya menderita Kalau gurunya terancam Pasti dia juga terancam Benar Petrus tidak siap Berapa banyak kita Kadang-kadang kita beriaksi seperti Petrus Kita gak mau Kita gak siap Untuk menerima segala proses itu Yang namanya penderitaan Apalagi yang berbicara tentang kematian Itu seringkali kita menghindar Tetapi dari pelajaran ini Kita bisa melihat dasar Kebenaran firman Allah ini Bahwa di dalam pengiringan kepada Kristus Pengiringan kita kepada Tuhan Memang Mujijat masih berlangsung Tetapi yang kita tahu Ada bagian-bagian kehidupan kita Ada bagian-bagian proses kehidupan kekerasanan ini Yang namanya proses pengiringan kita kepada Tuhan Ada yang namanya penderitaan Ada yang namanya sisi-sisi Proses perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yang dimana kita tidak selalu Mendapatkan mujijat itu Yang dalam tanda kutip Proses untuk menuju mujijat itu Ada prosesnya Yaitu dinamakan penderitaan ini Saudara kalau bisa melihat Petrus yang terbayang dalam pikiran Petrus adalah penderitaan Adalah sensara Adalah kematian Tetapi Yesus melihat Bahwa di ujung Di akhir penderitaan Di dalam proses Meluju Mujijat itu Perlu yang namanya Proses penderitaan ini Proses daging kita ini Sebab itu Bagaimana kita bereaksi Yesus melihatnya Yang dia harus selalui Segala proses penderitaan itu Menuju satu Kemuliaan Dimana Bapak meninggikan Dimana sesungguhnya terjadi Mujijat yang sungguh luar biasa Dimana hasilnya Saudara dan saya Dimenangkan Diselamatkan oleh Karena Kristus Itu adalah hasil Mujijat Yang ala kerjakan Dalam hidup kita Tetapi kalau manusia Memandangnya Penderitaan Proses itu Yang berjalan Menyakitkan daging kita Kita tidak mau Yang kita harus tahu Bahwa segala sesuatu Di dalam kontrol Tuhan Segala sesuatu Di dalam otoritas Tuhan Segala sesuatu Di dalam kehendak Tuhan Yang kita perlu tahu Yang terbaik Pasti Tuhan lakukan Bagi setiap orang-orang Yang mengasihi dia Yang kita perlu pegang Allah Sangat peduli Dengan kehidupan kita Orang lain Boleh tidak peduli Dalam kehidupan kita Tetapi sesungguhnya Allah sangat peduli Dalam kehidupan kita Tetapi letaknya Bagaimana kita meletakkan Segala pengharapan kita Letaknya bagaimana kita Meletakkan segala sesuatunya Pengharapan kita Di dalam Tuhan Ketika kita dengar Berita ini Bagaimana reaksi kita Ya Ini menjadi dasar Buat kita Sekitar seperti Petrus Berbicara Yesus Berbicara masalah Penderitaan Itu adalah sesuatu Yang tidak enak Dan tidak mau kita dengar Ya Suatu hari Bagaimana sikap Bapak Ibu sekalian Kalau ke dokter Dan dokter mengatakan Dokter memfonis Bahwa umur Saudara Tidak lama lagi Reaksi apa Yang akan kita bisa Keluarkan dari hidup kita Mungkin kita pulang Dari rumah sakit itu Dari dokter itu Katakan Dokter itu Karena di dalam bayangan kita Setiap orang tidak siap Menerima yang namanya Kematian Dua raja-raja Pasal yang ke-20 Pasal yang ke-20 Kita lihat kebenaran Firman Allah Dua raja-raja Pasal yang ke-20 Berbicara tentang Heskia yang disembuhkan Pada hari-hari itu Heskia jatuh sakit Dan hampir mati Dikatakan Pada hari-hari itu Heskia jatuh sakit Dan hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya Bin Amos Berkata kepadanya Beginilah Firman Tuhan Sampaikanlah pesan terakhir Kepada keluargamu Sebab engkau akan mati Dan tidak akan Sembuh Lagi Satu peristiwa yang terjadi Dikatakan Pada hari-hari itu Heskia jatuh sakit Dan hampir mati Dan dikatakan Dalam ayat ini Nabi Yesaya Berkata kepadanya Nabi Yesaya Datang kepada Heskia Dan mengatakan Firman Allah Sampaikanlah pesan terakhir Kepada keluargamu Dikatakan Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah pesan terakhir Kepada keluargamu Sebab engkau akan mati Dan tidak akan Sembuh lagi Yesaya datang kepada Heskia Menyampaikan kepadanya Firman Allah Heskia Sampaikan pesan-pesan terakhir Kepada keluargamu Sebab engkau Dikatakan Akan Mati Engkau tidak akan Sembuh Bapak ibu sekalian Kalau berita ini Datang kepada kita Sudah Sampaikan pesan terakhir Sebab engkau Tidak ada harapan Engkau Mati Tadi dari awal Saya katakan Ini yang seringkali Kita gak mau Dengar berita ini Tapi Heskia Mendapat pesan ini Mendapat berita ini Bahwa Dia akan mati Seringkali Ketika kita mendengar Perkataan ini Berita ini Pikiran kita sudah Kalut bukan main Pikiran kita sudah Tadi saya katakan Dokter itu ngomongnya Bagaimana Lalu kita mungkin Harus bagaimana Kita Melakukan Bagaimana Banyak cara Untuk bagaimana Kita bisa menghindar Yang namanya Kematian itu Kita berusaha Bagaimana Kita bisa menghindar Kematian itu Banyak reaksi Dari diri kita Ketika kita Menghadapi perkara ini Ketika kita Dalam kondisi Seperti Heskia Ada beribu Banyak Cara Yang akan Kita lakukan Reaksi kita Mungkin kita katakan Tuhan yang benar aja Mengapa Berita yang Tidak enak Berita kematian itu Datang kepada aku Banyak reaksi Yang akan terjadi Dalam kehidupan kita Tetapi Bapak Ibu sekalian Kita melihat Kebenaran Firman Allah ini Ketika Heskia Mendengar Berita ini Apa reaksi Heskia Apa reaksi Heskia Ketika Yesaya katakan Firman Allah berbicara Engkau akan mati Dan tidak akan Sembuh Apa reaksi Heskia Dia tidak marah Kepada Yesaya Yang menyampaikan Berita itu Dia tidak marah Kepada Yesaya Mungkin dia katakan Kamu Nabi Palsu Kamu Nabi Yang tidak benar Nyampaikan berita Yang seperti ini Padahal Allah itu Adalah Allah selalu Memberi kabar baik Buat saya Seringkali kita Tidak siap Seringkali kita Tetapi yang kita Lihat daripada Reaksi Heskia Berita Firman Allah yang Disampaikan Enak Tidak enak Heskia Menerimanya Heskia Merespon Berita Kebenaran Firman Allah itu Yang kita Lihat daripada Sikap Heskia Yang pertama ini Berita Firman Allah Yang disampaikan Oleh Oleh Nabinya Tanggapan Heskia Menerima Berita Firman Allah itu Dia meletakkan Kebenaran Firman Allah itu Dalam hidupnya Dia tidak Marah Kepada Yesaya Heskia Tahu Kebenaran Firman Allah Dan Kalau kita Lihat bagaimana Kehidupan Heskia Dalam Pasal-pasal Sebelumnya Dalam pasal Ke-18 Kita Lihat Yang Dikatakan Ia berumur 25 tahun Waktu ia menjadi Raja Dan 29 Tahun Lamanya Ia memberitah Di Yerusalem Nama Ibunya Adalah Abi Anak Sakarya Pada Ayat yang Ketiga Dikatakan Ia melakukan Apa yang Benar Di mata Tuhan Tepat Seperti Yang dilakukan Daud Bapak Leluhurnya Kita Bisa Melihat Reaksi Daripada Heskia Ketika Dia Dengar Firman Allah Itu yang Menjadi Dasar Bagi Kehidupannya Dia Tidak Bereaksi Menyalahkan Yesaya Dia Tidak Menyalahkan Kebenaran Firman Allah Datang Datang Dalam Hidup Reaksi Heskia Yang Pertama Adalah Meletakkan Kebenaran Firman Allah Di Atas Segala Galanya Dia Meletakkan Kebenaran Firman Allah Di Tempat Utama Dalam Hidup Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Meletakkan Kebenaran Firman Allah Dalam Kehidupan Kita Lebih Utama Kita Meletakkan Setiap Perkatan Allah Dalam Hidup Kita Berita Apapun Yang Kita Dengar Firman Allah Cukup Menguatkan Kehidupan Kita Firman Allah Menjadi Benteng Bagi Kehidupan Orang Yang Percaya Di Dalam Tuhan Memang Berita Itu Sangat Mengejutkan Berita Itu Membuat Heskia Mungkin Kalut Tetapi Heskia Meletakkan Segala Kebenaran Itu Heskia Meletakkan Kebenaran Firman Allah Di Atas Segala Kekalutan Hidup Heskia Karena Hidup Heskia Hidup Heskia Dikatakan Dia Takut Akan Tuhan Dia Melakukan Apa Yang Benar Seperti Daud Leluhurnya Melakukan Bapak Ibu Sekalian Berita Apa Yang Kita Dengar Hari Hari Ini Tentang Kehidupan Kita Mungkin Itu Membuat Kita Dan Membuat Kita Patah Semangat Membuat Kita Tidak Berdaya Dalam Kehidupan Ini Tetapi Yang Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Biarlah Kebenaran Firman Allah Di Atas Segala Galanya Berita Firman Allah Menempat Menempati Otoritas Menempati Bagian Yang Utama Dalam Hidup Kita Ini Amen Bukan Berita Kematian Bukan Berita Fonis Bukan Berita Penderitaan Yang Harus Kita Tahu Firman Allah Di Atas Segala Galanya Amen Ini Yang Menjadi Dasar Kehidupan Kita Orang Yang Percaya Di Dalam Tuhan Boleh Kita Dengar Segala Berita Yang Miring Segala Berita Sesuatu Yang Mengancam Hidup Kita Tetapi Meletakkan Kebenaran Firman Allah Di Atas Segala Galanya Itu Yang Lebih Utama Kita Lihat Kisah Daripada Daud Berita Yang Daud Dengar Yang Daud Ketaui Tentang Goliat Yang Gede Itu Yang Kuat Itu Yang Mempunyai Kekuasaan Yang Lebih Dari Segala Galanya Berita Yang Mengancam Kehidupan Bangsa Israel Berita Yang Mengancam Kehidupan Daud Tetapi Tetapi Yang Kita Lihat Daud Tidak Mundur Daud Tidak Takut Karena Daud Meletakkan Kebenaran Firman Allah Utama Dalam Hidupnya Daud Taku Daud Tahu Bahwa Allah Yang Dia Sembah Adalah Allah Yang Perkasa Amen Allah Yang Dia Sembah Allah Memiliki Kedaulatan Allah Memiliki Kekuasaan Yang Sungguh Luar Biasa Dan Daud Tahu Bersama Dengan Tuhan Pasti Kemenangan Dia Akan Peroleh Heskiah Meletakkan Segala Sesuatunya Berita Tentang Kematian Boleh Datang Berita Tentang Penderitaan Berita Ancaman Boleh Datang Dalam Hidup Kita Tetapi Yang Kita Tahu Firman Allah Adalah Memiliki Tempat Yang Utama Dalam Hidup Kita Maka Firman Allah Itu Menjadi Penolong Hidup Kita Ini Yang Kita Lihat Reaksi Daripada Heskiah Meletakkan Kebenaran Firman Allah Yang Utama Di Dalam Hidup Sehingga Kalau Kita Lihat Kisah Ini Tentang Heskiah Ini Kita Lihat Endingnya Memang Kita Lihat Tuhan Menjawab Doa Dan Pergumulannya Tetapi Sebelum Doa Dan Pergumulannya Tuhan Dengar Dan Tuhan Jawab Karena Otoritas Tuhan Kembali Lagi Karena Otoritas Tuhan Ada Hal Yang Harus Heskiah Lakukan Yang Pertama Dia Memprioritaskan Dia Meletakkan Firman Allah Kebenaran Allah Dalam Hidupnya Amen Bapak 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 Sekalian Kalau Kita Mau Meletakkan Kebenaran Firman Allah Yang Utama Dalam Hidup Kita Pasti Pasti Mujijat Akan Terjadi Dalam Hidup Kita Petrus Melihat Dari Sisi Seperti Kita Yang Namanya Penderitaan Yang Namanya Ancaman Kematian Kepada Kristus Kepada Yesus Itu Sesuatu Yang Bodoh Sesuatu Yang Tidak Bisa Dia Terima Padahal Yesus Katakan Dia Tidak Menyimak Banget Perkataan Yesus Yesus Katakan Pada Hari Yang Ketiga Dia Akan Bangkit Firman Allah Katakan Duduk Tenang Ketika Kita Menghadapi Persoalan Hidup Kita Duduk Tenang Mengambil Sikap Tenang Di Bawah Kekituhan Dengar Allah Berbicara Dalam Hidup Kita Dengar Allah Sedang Memberi Kekuatan Ketika kita Duduk Tenang Di Dalam Hadirat Tuhan Disitu Ada Kekuatan Yang Allah Tambahkan Buat Kita Amen Kalau Saudara Dengar Berita Yang Mengancam Hidup Kita Lalu Kita Galut Kita Berusaha Secara Masal Dengan Pola Pikir Kita Makin Tambah Galut Bener Enggak Bener Enggak Ya Kalau Saudara Dengar Ketika Hadapi Anak Saudara Sakit Mungkin Saudara Mungkin Sebagai Orang Tua Mungkin Baru Pertama Kali Menghadapi Kondisi Seperti Itu Buat Anak Kita Demam Yang Sakit Demam Yang Tinggi Kalut Mungkin Anak Itu Mulai Kejang Mulai Apa Kalau Kita Enggak Bisa Berpikir Dengan Tenang Bertindak Dengan Tenang Orang Katakan Apa Kasih Ini Kasih Ini Kasih Ini Bingung Enggak Tapi Kalau Kita Bisa Bersikap Tenang Berharap Kepada Tuhan Meletakkan Allah Di Atas Segala Galanya Maka Kita Akan Tahu Mujijat Masih Berlangsung Dalam Hidup Kita Amen Ini Yang Harus Kita Pegang Kita Tahu Bahwa Kehidupan Kita Makin Hari Berita Yang Kita Dengar Bukan Berita Menyenangkan Buat Kita Hari Hari Ini Kita Akan Berjalan Menuju Hari Hari Dengan Berita Berita Yang Tidak Mengenakan Buat Kita Baik Itu Berita Keuangan Ekonomi Berita Kesehatan Berita Keamanan Berita Segala Sesuatu Tidak Akan Lebih Baik Tetapi Berita 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 Yang Mengancam Kehidupan Kita Lalu Bagaimana Reaksi Kita Letakkan Firman Allah Menjadi Yang Prioritas Dalam Hidup Kita Kalau Kita Meletakkan Kebenaran Firman Allah Menjadi Prioritas Setiap Kebenaran Firman Allah Menjadi Bagian Yang Utama Menjadi Menempati Bagian Yang Utama Dalam Hidup Kita Kekuatan Itu Dari Perkataan Allah Kekuatan Itu Dari Perkataan Tuhan Bapak Ibu Sekali Sedang Jemaat Kemampuan Kita Untuk Berjalan Sampai Akhir Pengiringan Kita Kepada Kristus Dertentukan Bagaimana Kita Meletakkan Kebenaran Firman Allah Itu Dalam Hidup Kita Bukan Kekuatan Kita Bukan Kemampuan Kita Pengiringan Kita Bisa Sampai Akhir Karena Kita Meletakkan Kebenaran Firman Allah Itu Menjadi Utama Dalam Hidup Kita Kalau Kita Mau Selamat Kalau Mau Kita Terhindar Dari Segala Perkara Letakkan Kebenaran Firman Allah Lebih Utama Dalam Hidup Kita Heskia 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 Mengalami Perkara Ini Ketika Dia Dengar Dia Tidak Bereaksi Menyalahkan Yesaya Sebagai Nabi Tuhan Yang Menyampaikan Berita Yesaya Meletakkan Firman Allah Dalam Hidup Dan Hal Yang Kedua Yang Kita Lihat Dari Peristiwa Heskia Ini Pada Ayat Yang Kedua Dikatakan Dalam Dua Raja Raja 20 Ayat Yang Kedua Lalu Heskia Memalingkan Mukanya Ke Arah Dinding Dan Ia Berdoa Kepada Tuhan Yang Heskia Lakukan Kita Lihat Dalam Hal Ini Dia Dikatakan Dia Memalingkan Mukanya Ke Arah Dinding Dan Dia Berdoa Dia Tidak Mencari Dokter Dia Tidak Mencari Tabib Dia Tidak Memperintahkan Kepada Anak Buahnya Orang Yang Di Istana Cari Tabib Yang Ngejaib Bagaimana Obat Bisa Menyembuhkan Ancaman Kematian Dalam Hidupnya Berbeda Dengan Raja Nebuchadnezzar Ketika Raja Itu Bermimpi Dan Dia Lali Mimpinya Raja Ini Bingung Bukan Masalah Kematian Raja Ini Mimpi Tapi Dia Lali Akan Mimpinya Disuruh Cari Orang Yang Bisa Tahu Apa Yang Dia Mimpikan Berbeda Dengan Hezkiah Ada Berita Tentang Kematian Yang Mengajar Hidupnya Dia Tidak Menyuruh Anak Buahnya Orang Di Istananya Segenap Pejabat Istana Dikerakkan Untuk Cari Tabib Cari Sampai Ke Ujung Dunia Tidak Yang Hezkiah Lakukan Dia Dikatakan Dalam Kebenaran Firman Allah Ini Ia Memalikkan Mukanya Kedinding Dan Dia Dikatakan Dia Berdoa Kepada Siapa Kepada Allah Kepada Tuhan Yang Hezkiah Lakukan Adalah Datang Kepada Tuhan Bapak Ibu Sekalian Dia Tahu Langkah 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 Orang Yang Meletakkan Firman Allah Yang Menjadi Tempat Utama Dalam Hidupnya Orang Yang Tahu Meletakkan Kebenaran Firman Allah Dalam Hidupnya Ketika Berita Mengancam Ketika Sesuatu Mengancam Dalam Hidupnya Dia Harus Tahu Kepada Siapa Dia Datang Amen Dia Datang Tepat Kepada Alamat Yang Tepat Yaitu Kepada Siapa Tuhan Dikatakan Dia Memalingkan Mukanya Kedinding Dan Dia Berdoa Kepada Tuhan Kalau kita Sekali lagi Kita Seperti Hezki Wis Lahli Yang Namanya Tuhan Itu Bener Enggak Yang Ingat Dokter 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 ABCD Z Kita Lupa Yang Namanya Yesus Tabib Di atas Segala Tabib Kita Lupa Kita Lalai Bahwa Sesungguhnya Ada Tangan Yang Ajaib Yang Sanggup Menolong Kehidupan Kita Tapi Kita Lihat Hezkiah Mengambil Langkah Dia Datang Kepada Tuhan Di Lama Kitab Masmur Dikatakan Bahwa Tuhan Itu Sangat Dekat Kepada Orang Yang Remuk Jiwanya Tuhan Itu Sangat Dekat Kepada Orang Yang Remuk Jiwanya Orang Yang Hancur Orang Yang Remuk Jiwanya Tuhan Itu Sangat Dekat Kepada Orang Yang Seperti Itu Kalau Kita Datang Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Hancur Bapak Ibu Sekalian Kata Hancur Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Bisa Disatukan Kembali Remuk Dan Hancur Berantakan Apa Yang Bisa Dilakukan Tetapi Dikatakan Tuhan Itu Sangat Dekat Kepada Orang Yang Jiwanya Hancur Dan Remuk Dalam Kitab Mas Mur Itu Dikatakan Mungkin Kehidupan Kita Seperti Bejana Yang Hancur Dan Remuk Yang Mungkin Tidak Ada Harapan Dan Kepenuh Dengan Segala Kegagalan Tetapi Di Tangan Seorang Penyunan Bejana Yang Hancur Dan Remuk Itu Bisa Dibentuk Kembali Menjadi Sesuatu Yang Indah Menjadi Sesuatu Yang Berguna Kehidupan 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 Kalau Kita Datang Kepada Tuhan Bagaimana Hancurnya Kehidupan Kita Bagaimana Remuknya Kehidupan Kita Ketika Kita Datang Kepada Alamat Yang Tepat Di Dalam Yesus Kita Datang Kepada Tuhan Maka Dikatakan Dia Sangat Dekat Dia Dekat Dan Dia Membentuk Kehidupan Kita Dia Memperbaiki Kehidupan Kita Heskia Yang Dia Lakukan Yang Heskia Lakukan Ketika Dia Dengar Sesuatu Yang Menghancurkan Hidupnya Sesuatu Yang Tidak Bisa Memberikan Harapan Dalam Hidupnya Yang Remuk Yang Dia Lakukan Adalah Dia Datang Kepada Kristus Dia Datang Kepada Allah Dia Berdoa Kepada Tuhan Menunjukkan Bagaimana Ketergantungan Hidup Kita Ini Hanya Kepada Tuhan Bapak Ibu Sekalian Kebenaran Firman Allah Kepada Kita Hari Ini Mari Datang Kepada Tuhan Meskipun Berita Berita Yang Mengancam Hidup Kita Mungkin Juga Ada Jalan Jalan Harapan Kedepan Buat Kita Yang Manusia Tawarkan Tetapi Letakkan Langkah Yang Pertama Datang Di Bawah Kaki Tuhan Amin Datang Di Bawah Kaki Tuhan Seberapa Berat Beban Hidup Kita Seberapa Berat Kesulitan Hidup Kita Ini Dan Mungkin Secara Manusia Kita Memiliki Kesempatan Kesempatan Lain Bisa Kita Rai Bisa Kita Capai Dengan Mungkin Kemampuan Dengan Fasilitas Yang Kita Miliki Oleh Karena Kemurahan Tuhan Tetapi Kembali Lagi Letakkan Dasar Yang Utama Bahwa Tuhan Berdaulat Atas Hidup Kita Bahwa Tuhan Yang pegang Otoritas Sepenuhnya Dalam Hidup Kita Ini Ini Yang Hizqiyah Lakukan Dia Datang Kepada Tuhan Dan Yang Kita Lihat Berikutnya Dikatakan Pada Ayat Yang Ketiga Ah Tuhan Ingatlah Kiranya Bahwa Aku Telah Hidup Di Hadapan Mu Dengan Setia Dan Dengan Tulus Dikatakan Dengan Tulus Hati Dan Bahwa Aku Telah Melakukan Apa Yang Baik Di Mata Tuhan Kemudian Menangislah Hizqiyah Dengan Sangat Hizqiyah Katakan Aku Telah Hidup Di Hadapan Tuhan Dengan Setia Dan Dengan Tulus Dan Aku Telah Melakukan Apa Yang Baik Di Hadapan Pemandangan Mata Tuhan Hizqiyah Mengatakan Bukan Aku Lakukan Apa Yang Baik Di Hadapan Pemandangan Manusia Bukan Apa Yang Aku Lakukan Yang Terbaik Di Hadapan Pemandangan Pemimpin Pemimpinku Bukan Apa Yang Aku Lakukan Terbaik Terbaik Buat Keluargaku Di Hadapan Keluargaku Tetapi Hizqiyah Meletakkan Bahwa Segala Sesuatu Aku Telah Melakukan Yang Baik Di Hadapan Pemandangan Mata Tuhan Ini Yang Hizqiyah Tahu Kalau Kita Lihat Bagaimana Dia Melakukan Yang Terbaik Buat Rakyatnya Tetapi Itu Tidak Menjadi Bagian Yang Utama Hizqiyah Debatkan Dengan Tuhan Hizqiyah Ajukan Kepada Tuhan Aku Ini Sudah Berbuat Untuk Orang Lain Untuk Rakyatku Aku Sudah Melakukan Yang Terbaik Apakah Tidak Menjadi Perhitungan Tuhan Tetapi Menjadi Perhitungan Hizqiyah Bukan Apa Yang Dia Lakukan Kepada Orang Lain Yang Menjadi Perhitungan Hizqiyah Dirinya Sendiri Tuhan Aku Telah Melakukan Yang Terbaik Di Hadapan Pemanangan Tuhan Artinya Apa Dia Ingin Hidupnya Dikoreksi Oleh Tuhan Dia Ingin Tuhan Melihat Apakah Hidupnya Ini Benar Atau Tidak Dalam Hidupnya Itu Itu Yang Hizqiyah Katakan Hizqiyah Sampaikan Kalau Aku Melakukan Apa Yang Baik Di Pemandangan Mata Tuhan Pasti Allah Akan Perhitungkan Tapi Kalau Ada Sesuatu Yang Aku Lakukan Tidak Benar Aku Terima Perhitungan Tuhan Bisakah Kita Terima Seperti Hizqiyah Memiliki Sikap Meliki Keterbukaan Tuhan Apakah Benar Yang Aku Lakukan Dalam Hidup Sepanjang Hidupku Ini Berkenan Di Hadapan Pemandangan Mata Tuhan Banyak Seringkali Kalau Kita Menghadapi Sesuatu Yang Mengancam Hidup Kita Sesuatu Yang Tidak Seringkali Kita Ngunda Tuhan Benar Enggak Aku Kan Sudah Lakukan Ini Tuhan Aku Sudah Berkorban Aku Sudah Begini Tuhan Tetapi Jarang Jarang Kita Katakan Tuhan Apakah Di Pemandangan Mata Tuhan Yang Aku Lakukan Sudah Berkenan Atau Tidak Firman Allah Datang Kepada Kita Pada Pagi Hari Ini Hizqiyah Mengatakan Aku Telah Melakukan Apa Yang Baik Di Hadapan Pemandangan Mata Tuhan Kalau Tuhan Pandang Itu Masih Belum Aku Menerima Otoritas Tuhan Dan Langkah Yang Berikut Jadi Kita Lihat Dikatakan Hizqiyah Menangis Dengan Sangat Dia Menangis Dengan Sangat Kita Lihat Bapak Ibu Sekalian Seorang Raja Nangis Di Hadapan Nabi Allah Malu Bukan Tapi Kita Lihat Disini Ketika Berita Itu Hizqiyah Dengar Kita Lihat Hizqiyah Hancur Hati Hizqiyah Menangis Menunjukkan Kerendahan Hati Daripada Hizqiyah Dan Yang Ini Menjadi Perhitungan Tuhan Ini Yang Menjadi Perhitungan Tuhan Sehingga Hizqiyah Mendapatkan Otoritas Tuhan Hizqiyah Mendapatkan Mujijat Tuhan Perpanjang 15 Tahun Usianya Karena Otoritas Tuhan Tetapi Di segala Macem Pada Akhir Yang Kita Lihat Mujijat Itu Jangan Lihat Akhir Mujijat Tapi Lihat Proses Perjalanannya Untuk Mencapai Mujijat Itu Jangan Kita Harapkan Mujijat Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Kalau Kita Tidak Mau Berjalan Mengikuti Proses Dan Tahap Tidak Mujijat 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 Terjadi Dalam Hidup Kita Sesuatu Akan Terbaik Terjadi Dalam Hidup Kita Kalau Firman Allah Mendapati Tempat Yang Proses Utama Dalam Hidup Kita Firman Allah Menjadi Bagian Utama Dalam Hidup Kita Firman Allah Mendapati Porsi Yang Utama Dan Kita Datang Kepada Tuhan Dan Kita Rendah Hati Di hadapan Tuhan Pasti Minggu Yang Lalu Banyak Berbicara Kebenaran Firman Allah Kepada Kita Tentang Mujijat Tentang Sesuatu Yang Ajaib Terjadi Perempuan Yang Sakit 12 Tahun Kita Juga Melihat Bahwa Dia Meletakkan Kebenaran Firman Allah Itu Dalam Hidup Yesus Tapi Sanggup Menyembuhkan Kalau Kita Meletakkan Kebenaran Firman Allah Ini Dan Kita Datang Dengan Kerenahan Hati Kita Di hadapan Tuhan Kepada Orang Yang Hancur Hati Petrus Tidak Bisa Menerima Berita Ini Petrus Tidak Bisa Menerima Berita Ini Musik Leader Bisa Naik Mempersiapkan Tidak Bisa Menerima Berita Ini Berita Kematian Berita Yang Mengancam Tidak Mengenakan Tapi Yang Kita Tahu Yesus Mengatakan Dia Akan Menderita Dan Dia Akan Dibunuh Tetapi Pada Hari Yang Ketiga Dia Akan Bangkit Dari Kematian Ada Mujujat Yang Terjadi Ada Mujujat Yang Akan Terjadi Ketika Kristus Disalib Di Atas Bukit Jol Juta Yaitu Keselamatan Buat Kita Semua Dan Pagi Hari Ini Di Hadapan Kita Ada Darah Tubuh Dan Darah Kristus Yang Menyelamatkan Kehidupan Kita Mari Saya Undang Sedang Jemaat Bagi Bersama Saya Kita Puck Put S Puck '' Puck Saud Puck 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 Ges Puck